Kita mengajak semua untuk sama-sama subscribe bagi kreator berkaitan dengan apa yang terjadi di kota Banjar dan memang Banjar harus menjadi milik orang Banjar tapi dikenal oleh seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya untuk memotrikannya. Tempat wisata alam situ letik Banjar Patroman Jawa Barat minggu pagi mendadak ramai dikunjungi wisatawan. Selain berlibur, hal ini lantaran wisata alam situ letik kedatangan artis ibu kota. Dia adalah Raden Diki Chandra Negara atau yang lebih dikenal dengan nama Diki Chandra. Kedatangan Diki Chandra beserta rombongan disambut langsung jajaran pejabat dinas pariwisata kota Banjar. Diki Chandra mengatakan bahwa ia mengaku sering tahu tentang situ letik melalui Youtube. Menurutnya, situ letik memang memiliki potensi alam yang menjanjikan. Selain udaranya yang sejuk, juga tempatnya masih sangat asri dan alami. Karena baru nyampe saya belum begitu tahu banyak, cuma kalau melihat dari sisi lokasi, situasi, dan kebijakan Bapak Kadis Pak Kuhu yang menyediakan sarana kesenian tradisional daerah. Jadi ini adalah salah satu harapan besar untuk negara kita supaya tidak cepat tua. Karena bangsa kita akan jadi semakin ngobrok dan tua ketika masyarakatnya tidak lagi mengenal budayanya sendiri. Luar biasa, jadi sumber daya alam yang indah ini akan jadi semakin indah dengan sentuhan kearifan lokal. Artis yang dikenal sangat ramah ini, dengan sabar melayani foto bersama para pengunjung. Satu persatu, pengunjung yang meminta untuk berfoto dengannya, dilayani dengan baik. Diki berharap, situ letik ke depan harus lebih maju, dan harus menjadi andalan destinasi wisata kota Banjar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!